Selamat malam semuanya, saya sudah cerah, saya sudah selamat. Saya mau membagikan waktu beberapa hari sebelum saya ikut pelatihan ini, saya merasa, saya itu ada tendensi tekanan darah saya itu naik. Dan menurut dokter, makin lama akan makin naik. Terus itu di luar pengetahuan saya, yang saya tahu itu kalau orang tua diabetes, kita bisa ikut. Tapi kalau darah tinggi, saya pikir enggak. Tapi dokter bilang itu ada kecenderungan. Jadi saya mulai takut saya enggak memiliki obat. Karena papa mama saya ada darah tinggi, papa saya dulu stroke, Terus mama saya kena bel palsi, terus sekarang itu kesehatan, jadi lagi berubah mama saya. Terus dibawa ke dokter, dibawa ke dokter, dikasih obat begitu banyak, mama saya enggak mau. Nggak mau benar-benar lagi, obatnya banyak, capek, tidur terus. Jadi saya berpikir saya harus cari cara yang lain untuk mama saya. Nah kebetulan ada secewan li kenalin ini, jadi saya pikir saya harus ikut. Padahal jadwal padat 6 hari, tapi ya demi orang tua, demi saya sendiri saya ikut. Hari pertama, beberapa hari sebelum saya ke sini, saya itu berasa gigi saya itu enggak enak. Tapi enggak sakit. Cuma ada sesuatu yang enggak enak, karena kalau minum air hangat, itu berasa enggak enak. Jadi saya pergi ke dokter gigi, saya tanya, kenapa ya? Oh ini giginya sudah goyang, gusinya bengkak. Saya bilang besok saya mesti pelatihan 6 hari bagaimana, tapi dikasih obat, ya sudah saya minum antibiotik. Nah, hari pertama ikut pelatihan, diajar begitu, saya praktekkan. Malamnya pulang dari sini, saya praktekkan. Paginya saya praktekkan. Badan berasa enak. Lebih enak lah, tapi saya enggak tahu itu enaknya apa karena obat atau dari pelatihan ini. Dari meditasi saya enggak tahu, cuman saya coba. Nah, yang untuk mama saya, besokannya itu saya coba praktek. Saya bilang, ma, mama kan udah bosen nih, kesono kesini. Coba ya jadi praktek, dipraktekin sama saya. Mama saya kesemutan, kesemutan sebelah, tangan kanan. Itu udah berapa bulan gitu, kesemutannya tuh enggak sembuh-sembuh. Pakai ini, pakai itu, semuanya alternatif. Jadi dengan herbal, dengan dia menghubung air panas. Tapi kasihan kan, udah tua, 82. Terus jadi saya pikir, coba, man, ini. Saya terapi mama dulu ya. Tapi kan yang kepikiran saya itu, mama tuh otaknya, karena dia belpasi. Jadi saya cobain dari otaknya, terus itu, terus maunya tangan, gitu. Terus saya bilang, ya sabar-sabar. Saya jalanin seperti yang Laos bilang, tahap demi tahap, 10 menit. 10 menit, terus, wah, udah 40 menit, wah, masih ini tangan, minta lagi, gitu. Tapi saya ikutin, yaudah, nah, saya iniin. Terus saya coba tangan. Nah, ternyata sesidaknya itu, saya tanya, nah, kerasanya apa? Terus mama bilang, ih, kerasa loh, ada yang kayak nge-rejet-nge-rejet sampai ke atas. Enak, mama? Enak. Terus kalau yang kepala sama punggung gimana rasanya? Angat, katanya. Oh, jadi gimana, mah? Ya, terusin, yaudah. Terus tadi pagi, saya coba lagi, mah, yuk, terapi lagi. Terus mama bilang, ya, tangan dulu sekarang. Jadi dia yang itu ngatur, yaudah, tangan dulu. Udah tangan, terus, udah selesai. Terus saya untuk darah tingginya juga, saya terapi. Untuk delpalsinya saya terapi. Terus mama bilang gini, saya gak mau besoknya diterapi di sana lagi. Jadi, mama kamu aja. Ya, puji Tuhan. Saya bilang, kalau, kalau ini kan. Untuk saya sendiri sih, memang belum signifikan turun, apa, tekanan darah. Tetapi, maksudnya gak drop banget gitu. Tapi masih turun sedikit-sedikit, badan lebih enak. Jadi, saya percaya pasti nanti dengan berjalanan waktu, saya meditasi terus, saya, itu terus, pasti tekanan darah saya normal kembali. Demikian, saya kesaksian saya.